Aduh lagi-lagi di reaper-reaper ini, seperti yang udah gue jelaskan di video sebelumnya, cara tercepat untuk mengalahkan reaper ini adalah menggunakan shotgun, karena shotgun itu adalah kelemahan dari para reaper, ya, good, pintu udah terbuka, tuh, 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 kameranya tuh agak sedikit mengganggu ya, agak ganggu aja gitu di game ini, oke, kita akan naik, menuju ke atas, kita harus cepet, oke, ya, kita nggak bisa, bentar, pintunya ketutup ya, sabar, bentar, dia akan naik dari sini, dari lift, oke, good, aduh, ini kameranya bener-bener kampret banget lah, sumpah, kameranya di devil my cry 1 dan juga 2 ya, yang kedua tuh juga agak kampret sih, agak sedikit, apa, musingin banget, bikin pusing, soalnya sama sekali tidak bisa kalian rubah-rubah gitu ya, kameranya udah fix seperti itu, oke, jadi kita akan pasang guiding light di sini, Oke, kita akan gunakan guiding light di sini, item berbentuk matahari ya, Oke, misi selesai, misi yang sangat amat-sangat cepat sekali, hanya 2 menit ya, Oke, seperti biasa, gue akan save terlebih dahulu guys, sabar ya, Oke, good, kita akan langsung next mission, Oke, jadi ketika kita masuk ke dalam itu ini, kita akan tembusnya adalah menuju ke aula yang pertama kali kita tujuh di part 1 ya, kalau nggak salah di video-video sebelumnya kita telah menuju ke sini, tapi sekarang kita berhasil untuk menuju ke bagian atasnya, karena di sini ada sebuah pintu rahasia, Iya, di situ, kita akan langsung menuju ke sini guys, Oke, ini dia, misi yang ke delapan yaitu, The Legendary Knight Returns, Activate the Mechanism and Escape from the Rooftop, Iya, jadi kita tujuannya adalah untuk kabur ya, atau ya, escape kabur dari rooftop ini, Jadi, oke, kita akan langsung aja, Di sini akan ada beberapa puzzle yang mungkin kalian nggak tahu ya, Gue akan tunjukkan ke kalian semua, Kita akan masuk ke pintu ini terlebih dahulu, Oke, di sini nggak ada apa-apa ya, Kita akan coba turun ke bawah, Oh, shit, Aduh, lagi-lagi, Spider ini ya, Lagi-lagi tiba-tiba muncul gitu, Laba-laba ini, Iya, ini kedua kalinya kita melawan The Spider ini, Kampret ini ya, Laba-laba busok ini, Jadi, kita akan langsung aja kalahkan, Dan di sini, Dia movementnya agak sedikit berbeda daripada Spider yang sebelumnya, Jadi, kalian harus cukup berhati-hati ya, Karena di sini dia agak sedikit lebih agresif daripada pertarungan sebelumnya, Hmm, maham-maham tuh, Oh, shit, Nice, You, you, you're not, You're not, You are not, You're not human, Why are you? No, You're not, You're not, You're not, You're not, You're not, You are, Son Dante Selanjutnya Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Jadi caranya adalah kalian harus menaiki pilar yang tidak ada itunya tidak ada patunya di atasnya Kalau yang ini kan ada nih Kalau yang ini yang di bagian tengah tidak bisa kalian naikin Tapi kalau yang ini gue akan coba naik dan kalian akan mendapatkan rate of tambahan Atau uang tambahannya Yang ini juga kalau gak salah Ya tekan Jadi itu merupakan sekret yang pengen gue tunjukin ke kalian Dan disini juga ada sekret lainnya Dimana dibalik batu ini Sebenarnya gak kelihatan ya Kalian kalau langsung lurus ke bawah Kalian gak akan melihat bahwa ternyata Dibalik batu ini ada Holy water kalau gak salah Atau apa ya bentar gue cek Oh devil star ya Ada devil star yang bisa kalian ambil Jadi itu merupakan sedikit tips ya Atau sebuah trik untuk mendapatkan tambahan rate of atau uang Jadi emang game jadul tuh emang banyak banget sekretnya ya Sekretnya tuh bener-bener unik-unik gitu loh Berbeda dengan game-game sekarang tuh Kayaknya sekret-sekretnya tuh biasa-biasa banget Tapi disini Sekretnya tuh Apa Tidak bisa kalian cari dengan hanya Apa Dengan hanya melihat youtube ya Kalian harus bener-bener nyari Mungkin Sampai sekarang juga gak ada yang tahu dengan Sekret-sekret seperti itu ya Oke bentar disini kita bertemu dengan musuh baru Yaitu Sosok kadal ya Yang sangat kuat banget Karena disini Tubuhnya Agak sedikit keras ya Jadi dia darahnya juga lebih tebal Oke nice Bentar gue akan ambil health disini Oke good Ya disini Bentar-bentar-bentar gue ambil yellow orbs Ya disini ada berbagai macam jalur ya Disini ada Bentar Ada satu Ada satu pintu kesitu Ada pintu kedua Kesitu Terus ada Pintu ketiga Yaitu kesini Ya kesini Dan juga ya Ada tiga jalur Yang akan kita tuju Tapi disini kita Bentar gue akan tunjukin dulu ya Ini sebenarnya ada pintu ya Ini pintu Dan di pojok yang sebelah sana Juga pintu Tapi kita belum bisa membukanya There's an emblem of a shield on the door that glow With red light Kita membutuhkan item disini Untuk membuka pintu Disini juga guys There's a decoration resembling to knight It appears as though The knight should be holding something Jadi sepertinya Pintu ini Itu kan ada dua Ada dua pasukan ya Sepertinya Mereka sedang memegang sesuatu Disini Tapi Sesuatu itu tuh hilang guys The shield that glow with light And a pair of lenses shall Lead to the battleground Ya jadi disini kita membutuhkan item Berbentuk tombak ya Dua tombak lebih tepatnya Untuk membuka pintu ini Dan untuk membuka dua pintu Yang ada di sebelah sini Dan juga di sebelah situ tuh Itu kita membutuhkan item yang berbentuk Apa namanya Apa sih Ya berbentuk kayak gini ya Shield Shield itu kan itu ya Apa namanya Kayak Sebuah Senjata untuk bertahan Yaitu shield Dan juga kita tidak bisa membuka pintu ini World archive Fear A pair of flame That dwell With strength Will open the path Ya jadi Sebenernya gue bisa sih Langsung menuju ke pintu ini Dengan cara Kalian harus mengganti Senjata kalian Dengan senjata Ifrit Yang dimana ini Merupakan senjata Elemen api Jadi kalian hanya tinggal Menghajar Satu ini ya Satu kayu disini Untuk bisa mengaktifkan Dua api ya Jadi ketika dua api ini menyala Maka Pintu ini akan terbuka Tapi Jika kalian baru pertama kali main Dan belum mendapatkan Senjata ifrit ini Kalian Diharuskan Untuk menuju Kesini dulu Jadi gue akan tunjukin Caranya untuk mendapatkan Ifrit ya Senjata ifrit disini Tapi jujur aja Gue gak terlalu suka Dengan senjata ifrit Karena Senjata ifrit Amat sangat Mengurangi Kecepatan serangan kalian ya Attack speed Kalian bener-bener Sangat berkurang Karena Dengan menggunakan Senjata Ifrit itu Maka Serangan kalian Kombo-kombo nya Akan sedikit Apa Kecepatannya itu berkurang Tetapi Strange Atau Damagenya itu Akan meningkat Tapi gue gak terlalu suka Gue lebih suka Dengan senjata Perdown di game ini Mungkin gue akan Coba sedikit ya Menggunakan ifrit Untuk memberi Contoh ke kalian Senjata ifrit itu Seperti apa Ya Seperti ini Kalau di Devil My Cry Ketiga Senjatanya Ada senjata Seperti ini Tapi namanya Bukan ifrit ya Namanya Apa gue lupa Yaitu Gantung Sampai jumpa 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 Sampai jumpa